Intro Kembali lagi bersama Michelle dan gue Di Salo Podcast Ya Vi lu pernah gak sih punya temen yang Toxic Gue Mengingat temen gue sedikit Gue pernah punya temen yang toxic Tapi akhirnya gue Mutusin untuk memberi jarak Jadi gue anggapannya itu udah Kenal, bukan temen, karena kalau temen bagi gue adalah Memang yang mungkin sering ketemu Ada interaksi, meskipun Masing-masing punya kesibukan Jadi ketika gue udah tau dia toxic Gue akan kasih space sih, biar gak terlalu Lebih jauh lah Toxicnya itu yang kayak gimana? Toxicnya kayak gimana Gue pernah punya Temen yang Tajirnya setengah mampus Jadi gue kenal dia dari Tarot Oke Cuma Kita ngobrol-ngobrol Dia punya masalah Dan gue berusaha untuk Meringinkan masalah dia lah Lalu akhirnya dia ngajak gue untuk Berteman Toxicnya itu ketika Dia menggampangkan segala Sesuatu Dengan uang Berarti kayak gak relate ke lu ya? Gak relate ke gue Jadi Kalau misalnya kita semasa kecil Lu pasti pernah lah kepikiran Andai aku jadi kaya gitu Pasti kayak Di bayangan kita yang masih kecil Itu kayaknya seru banget Tapi ketika gue ngeliat dia yang ternyata Kaya banget Terus dia tuh kayak Masa ketemu gue nih Dia tuh gue undeng-undeng di mobil Bisa 4 kali Wow Platnya itu atas nama dia Sumpah Platnya atas nama dia Ngiriin sih memang Iya Terus gue ke rumah dia Lu mau ke rumah dia Lu harus open gate dulu Richie rich ya? Kaya banget Kaya banget Terus di dalam gate itu Ada beberapa rumah Salah satu rumahnya Yang menurut gue udah bagus Itu ternyata Buat membantu-membantunya Pedih ya Pasti pedih sih Terus Dia parkir mobil Di parkiran itu ada sekitar Masa 10 mobil Empat di antaranya punya dia Dan dia anak tunggal Oke Empatnya punya dia Empatnya punya dia Ada platnya di namanya tuh Terus suatu hari dia ngajak Ketemu kan Untuk konsul Sambil makan Dan dia minta gue untuk Booking tempat makan Untuk ngobrol Yang mungkin gue pikir Oke serius kali ya Jadi gue kosongin jadwal gue Buat ketemu dia Gue booking dulu Berarti kan Gue pake uang gue dulu nih Udah gue booking Di hari-hari Dia dateng Cuma sampai 5 menit Dia pergi Katanya ada urusan mendesak Yang gue tau itu gak mendesak Closing dia sebelum pergi Sorry banget ya Ntar Minta nomor rekening lo aja Ntar gue transfer Oke Kayak gak menghargai Lo udah booking Lo udah kosongin jadwal lo Terus dia tiba-tiba Cut gitu Bye Dan disitu Disitu gue kesel Gue kesel Karena gue Kayaknya temen-temen dia Gak berani kayak gitu Karena tau dia kayak Kayak banget mungkin ya Gue saat itu Langsung ngambil keputusan Untuk kasih tau ke dia Karena gue yakin Gak ada yang berani kasih tau Gue bilang Oh gak apa-apa Santai aja Biar gue yang bayar Oke Gue punya uang kok Cuma yang gue sayangkan adalah Disini lo gak menghargai gue Iya lah Dan waktu gue Padahal dia konsul ya Maksudnya bener-bener Sampai minta itu Pikirnya kan bakal Hal yang penting Iya Jadi meskipun Orang-orang beranggapan Kalo misalnya gue narot Oh itu kan Easy money dong Dia kan gak jadi dateng Tapi dia udah bayar Ya tapi kan lo gak menghargai gue berarti Iya lah Udah sampai kosongin jadwal Udah booking tempat ya Dan itu adalah Titik pertama Gue bersyukur Lahir di keluarga biasa aja Iya Kayak lebih menghargai banyak hal Iya kan Kalo gue sendiri Gue gak pernah sih Kayaknya di pertemanan toksik Yakin? Kayaknya Gak pernah Karena memang lo gak membiarkan itu ada Kayaknya mungkin Gue gak menganggap itu teman juga gitu Mungkin kita bener-bener baru Sempat kenal Dia ngajak beberapa kali ketemu Cewek maupun cowok Ternyata Bener-bener Attitudenya tuh Minus banget Sampai Ya buah kan gue gak bisa Nanggap dia teman sih Mungkin kalo dibilang kenalan Kenalan pun udah bagus banget Kayaknya Jadi kalo lo ngeliat Attitudenya minus Udah langsung ngasih batasan Oke kita kenal Bukan teman Iya Gue sih cuma Mungkin pernah tau lo aja Gitu loh Soalnya bener-bener Lumayan minus banget Bukan Bukan lumayan lagi sih Kayaknya minus banget gitu Bisa yang Dia pernah Ngata-ngatain gue To the point gitu Langsung ngata-ngatain gue Tapi Besoknya tuh kayak gak ada apa-apa Bener-bener Eh Michelle Sorry ya Kemarin Kayaknya gue salah ngomong Tapi Gue bukan kayak Bukan gak sengaja gitu Maksudnya memang gue ngomong buat kebaikan lo Tapi parah gitu ngomongnya Bener-bener Pernah membahas Karena gue gak kuliah kan Jadi dia pernah membahas yang bener-bener kayak Gue Kalau Ketemu orang kayak lo Yang maksudnya Gak ada gelar Atau pokoknya yang Berpendidikan kurang Pokoknya ngebahasnya Agak-agak Nyerempet Semuanya Semuanya gak enak lah gitu Itu kasar sih Iya Tapi besok langsung kayak Sorry ya kemarin gue salah ngomong Enggak lo gak salah ngomong gitu loh Lo tuh kayak Kacau gitu loh Pemikirannya tuh parah banget gitu Makanya gue bilang minus banget Dan dari situ Banyak juga Dia tuh kayak So kenal gue So deket banget Dari situ Gue gak Gak mau Bahkan gak mengagap dia Apapun gitu Dan bisa yang kayak Berbulan-bulan setelahnya Berbulan-bulan loh Udah lama Bahkan gue udah gak inget dia Tapi kayak tiba-tiba Keinget lagi Karena belum lama ini Dia muncul lagi Dia bisa berbulan-bulan Setelah itu tuh kayak muncul Tiba-tiba Eh Shell Lu pake skincare apa sekarang Sumpah pokoknya Masih bisa seperti itu Ya super itu kayak gak ada apa-apa Tapi padahal dia ngomongnya tuh Kacau banget sih Itu Itu cewek Wow Ini cuma asumsi gue ya Cuma rata-rata orang yang Kepribadiannya Tingkah lakunya minus Itu Biasanya Kebanyakan yang gue temuin orang kaya Tapi gak semua Gak semua orang kaya kayak gitu Gue ada temen gue yang Kaya banget juga Ada kok yang etitudenya bagus Tapi mungkin karena terlalu dimanja Atau beban hidupnya Lebih Sedikit Dia gak tau Susah berat dan segala macemnya Jadi Dia memandang Orang lain Selain dia Atau yang gak setara sama dia Itu lebih rendah gitu Itu yang gue liat Karena temen gue yang Bukan temen gue lagi sih Maksudnya yang tadi gue ceritain Dia memang kaya banget Dan menggambangkan Uang itu sangat Sangat Kayak dia tau kan Gue waktu itu lagi mau beli laptop ya Emang yang lu mau beli yang mana? Sini gue beliin Gue langsung kaya Gak gitu dong Gue cerita ke lu Karena ya gue Wajar dong Gue bilang ke lu Cel Cel gue pengen ngedit nih Cuma laptop gue gak bagus Gue pengen nabung buat beli Wajar dong Dia Maksudnya mungkin Kalau misalnya Kalau gue ya Karena gue juga punya laptop Dan gue gak kepake Mungkin gue masih bisa kaya Lu mau pake laptop gue Tapi ini gak ya Kayak gue beliin Gue beliin Jadi Gue juga rendah Iya Gue kan Serem Dan dia lebih muda dari gue Dua tahun Tapi emang kaya banget Jadi disitu Serem sih Dia punya pacar ya Kalau penting gak mau gue Gak lah Bicara Dia konsulnya seputar itu Yang menurut gue Permasalahannya yang Agak gak dilihat di gue Cuma karena gue udah terbiasa narut Ya gue gak setau sebisa gue Gitu Gitu Dia konsul Soal Hubungan Soal hubungan Dia kayak sedih Karena putus Tapi gue berusaha mengerti lah Karena Tiap orang kan beda-beda ya Mungkin Karena dia udah menjalin ikatan yang terlalu jauh Terus tiba-tiba putus Kan wajar Wajar banget Orang sedih Yang pasti kita gak toxic Kita senetral itu Gue bisa bilang bener-bener senetral itu Tapi mungkin gak sih Ada yang Kayak lu rasa Wah kalau misalnya dilanjutin Gak bagus nih Gue Pernah gak Mungkin terlintas di putus Kalau gue Gue tidak bisa mentolerir Arogansi alami Yang disengaja Untuk menyombongkan diri Sedangkan nih Kalau yang gue tau Semenjak gue teman-teman sama lu ya Orang-orang kan Taunya tuh lu sombong Orang-orang taunya lu arogan Emang Nah Tapi yang gue liat Mungkin karena kita deket Gue gak ngeliat si arogan itu Sedangkan Kayak kita ketemu nih Sombongnya lu Dan bahkan sombongnya gue itu Lebih sering dipakai buat bercanda Iya kan Maksudnya kita gak sungguh-sungguh Tapi ada orang yang Sombongnya itu sungguh-sungguh Kayak pengen kasih liat bahwa Ini gue loh Justru malah kayak dibuat-buat gitu kan Iya Kayak maksa gitu Maksa Dan gue gak bisa mentolerir yang kayak gitu Gue lebih milih Enggak gue gak mau temanan sama yang kayak gini Berarti so far Kita berdua tuh aman ya Clear ya Aman Jadi disaat orang-orang bilang Tapi iya sih Gue juga kayak Walaupun maksudnya lu Dengan kesibukan lu Dan followers lu banyak Lu bahkan kayak Mungkin ada job sana sini Gue gak pernah Ngeliat lu kayak Sorry misalnya lagi kita gak bisa ketemu nih Tapi terus lu tiba-tiba kayak Aduh besok gue gak bisa Atau misalnya segala macem Gue gak pernah melihat lu kayak Ih Udah Mentang-mentang udah 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 jauh gitu Udah jauh di atas gue Udah tinggi gitu Gue gak pernah melihat kayak gitu Mungkin karena memang kita udah Profesional Udah terbiasa Karena ada kalanya pun Lu yang lagi sibuk banget Itu yang gue liat Karena kan sebelum corona Lu shooting Bukan shooting Apa sih Photoshoot Photoshoot Terus ngurusin ini dan itu Yang gue tau Oh emang masa sibuknya kita beda-beda Dan kita tuh gak pernah kan Kayak misalnya Kita bisa bahkan Kalau udah lama banget gak ngobrol Tiba-tiba cuma dengan komen story Yaudah eh besok Yuk kita makan gitu Kita bisa bener-bener absurd banget Dan mungkin itu yang bisa bikin kita tuh Lama gitu Dan kita gak pernah baperan kayak Eh dia udah lama banget Mainnya gak sama gue Tiba-tiba Out of nowhere malah Kucuk-kucuk ngajak ketemu Karena misalnya mungkin pikirnya Mau pansos Atau misalnya Kayak Cuma basa-basi doang Ternyata Enggak Kita gak pernah berpikir kayak gitu Gak pernah Itu juga gak pernah terintas di gue sih Makanya kebetulan kan Oh Koko lu buka usaha nih Deket Oh yaudah langsung aja Iya bener Tiba-tiba Lagi Padahal ini lagi pandemi kayak gini Lagi corona Walaupun padahal udah gak Bisa ketemu Jarang banget Kita bisa yaudah Tiba-tiba Eh Udah gak lagi ngapa-ngapain nih Lanjut aja ketemu Iya lanjut aja ketemu Gitu Jadi gak pernah sih gue mikir yang gimana-gimana Cuma kan Sempet Terpikir oleh orang-orang Tapi kamu kan cewek sama cowok Kok bisa sih berteman Selama itu Tanpa ada masalah Gitu kan Jadi Kalo menurut gue sih Ya kita bisa temenan Karena itu ya Pribadi masing-masing kebetulan cocok Iya Dan juga kita gak pernah Ngurusin sih ya Iya gak pernah ngurusin Cuma kan biasanya gini Cel Yang gue tau ya Ketika orang Berteman Lawan jenis Saat salah satunya punya pacar Terkadang itu menjadi masalah Dulu Pernah sih Kita kan temenan Tadinya Gak cuma berdua nih Iya Sebenernya kita juga gak musuhan sih ya Enggak Cuma memang kebetulan Kita yang lebih sering ketemu Dan lagi deket aja jaraknya kan Iya Dan kita punya Ternyata ada satu lagi Orang yang lebih sibuk Gitu Tadi gue juga sempet kayak gitu sih Ketika gue Punya pasangan Pasti sih Konsentrasi itu terbagi gitu loh Kan kita gak bisa Kalo misalnya temenan Cewek sama cowok Pasti pasangannya Mikir kayak Kok lebih Pentingin temen sih Daripada pacar sendiri gitu kan Pasti gak enak juga Cuma ya Sejauh ini ya Kita masih memaintain hubungan kita Bener-bener profesional Dan Aman-aman aja gitu loh Bener-bener netral Cuma mungkin Yang gak bisa tolerate Adalah pasangannya Jadi sebenernya buat kalian Yang Mungkin punya hubungan Temen yang baik-baik aja gitu Punya sahabat baik Cewek dan cowok Yang perlu dijaga adalah Kalo misalnya kalian punya pasangan Tapi balik lagi ke pribadi orang itu Masing-masing sih Karena Sebagai contoh Gue kan Kadang sering main ke tempatnya Kevin Kevin punya pacar Dan dari dulu Dari awal kita temenan Dia udah punya pacar Meskipun orangnya beda sekarang Tapi dia itu selalu Mengedepankan Yang mana yang duluan Misalnya nih Kita ngajak dia nongkrong Vin nongkrong yuk Ayo Nah dia kan udah bikin janji sama kita Jadi ketika misalnya Ceweknya ngajak di hari yang sama Dia akan kekeh Sorry Gue udah punya janji sama yang ini Iya Itu yang ngebuat Akhirnya gue sampe sekarang pun Kalo sama Jaxley dan yang lain main Ketempat dia Kayak seakan-akan Kayak sama orang gak pacaran gitu Tiap orang Memang punya prioritas Tapi perlu prinsip juga Ketika memang dia punya pasangan Tapi dia udah Berjanji sama seseorang ya Harusnya itu gak akan jadi masalah gitu Kayak misalnya ini contohnya nih Ini hanya contoh ya Misalnya dia udah buat janji sama kita Tapi dia udah terlanjur memprioritaskan Pasangannya Meskipun janjinya kita bikin duluan Oke Nah Kalo dia mungkin karena Gue gak tau ya Entah pengalamankah Atau kedewasankah Dia bisa membatalkan janji kita Karena kita temennya Jadi pacarnya tetap nomor satu gitu Oke Balik lagi menurut gue Tiap orang beda-beda Iya Kan dari pengalaman kan Tergantung prinsip ya Iya Bener Jadi paling itu sih ya Yang bisa Membuat pertemanan itu Bener-bener Abadi Gak loh ya bahasanya Wah serem juga Oh bener-bener itu gimana? Kalo abadi Setelah meninggal Berteman gitu Iya Pokoknya jadi kita harus Memegang prinsip Dan Tidak Menjahati Sangat itu sama Iya Itu yang bisa bikin hubungannya Jadi awet sih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax